Meningkatnya akselerasi pembangunan di kota Pekalongan yang cukup tinggi Hal ini membuat pemerintah kota Pekalongan akan memperluas ruang terbuka hijau Meningkatnya akselerasi pembangunan di kota Pekalongan yang cukup tinggi dapat mendorong pola pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan fungsi ekologis dalam menyangga kehidupan berkelanjutan Oleh karena itu pemerintah kota Pekalongan berkomitmen mempertahankan ruang terbuka hijau atau RTH yang kini semakin menyusut Pasalnya salah satu tolak ukur pengaplikasian konsep kota hijau adalah keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di perkotaan Saat ini pemerintah kota Pekalongan melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya untuk memperluas ruang terbuka hijau yang ada di kota Pekalongan dengan pemanfaatan lahan milik pemerintah kota Joko Purnomo selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengukapkan bahwa saat ini DLH Kota Pekalongan memiliki bibit-bibit pohon yang bisa ditanam di ruang terbuka hijau Menurutnya saat ini oksigen bisa dikatakan sangat mahal Sehingga apabila ada tanah ataupun sewa tanah bengkok yang harganya murah lebih baik disewa serta dijadikan ruang terbuka hijau Menurutnya kondisi sekarang pohon yang ada di kota Pekalongan sering dirampingkan karena berbenturan dengan kabel PLN ataupun lainnya Sehingga perlahan-lahan pohon yang ada di kota Pekalongan semakin berkurang Perluasan RTH itu sebenarnya butuh lahan Kata kuncinya kan di lahan Di lahan ini kita ke depan akan mengoptimalkan lahan-lahan milik pemkot yang memang bisa dijadikan RTH Kami di DLH mungkin ada bibit-bibit pohon-pohon yang bisa kita tanam di RTH tersebut Bahkan saya kemarin di forum saya sampaikan bahwa Kalau memang sewa daripada bengkok-bengkok itu murah Mendingan kita jadikan semua itu menjadi ruang terbuka hijau Karena menurut saya oksigen itu mahal sekali Oksigen pada zaman kita pandemi COVID itu kan harja pertabung saja sudah berapa Apalagi dengan pohon Pohon ya mohon maaf Sekarang ini kan kita berbenturan dengan konstruksi Berbenturan dengan PLN Karena kalau pohon itu menyangkut instalasi PLN harus kita rampingkan Supaya tidak kena Karena berhubungan juga dengan masyarakat Nah dengan konstruksi juga sama Kalau memang itu kena proyek yang harus ditebang Akhirnya kita tebang Padahal itu setiap satu pohon itu menghasilkan berapa oksigen Yang bisa dimanfaatkan oleh manusia Terutama di masyarakat kota Pekalongan Dengan tidak sengaja sebenarnya Tidak sadar kita itu sebenarnya ya sangat terbantu oleh dengan adanya pohon Pohon yang ditanam Dan juga banyak masyarakat yang Apa namanya Mereka itu kadang kalau tempatnya itu agak sedikit kena pohon Itu mereka minta tebang Sedikit-sedikit minta tebang Nah itu padahal kita kalau kayak gitu Kita biasanya pendekatan supaya hanya perentengan saja Dirapikan saja Supaya tetap pohon itu bisa hidup Dan menghasilkan oksigen Rafid Wajri, Batik TV melaporkan